Hai, Anjang Aseo, terima kasih sudah mampir ke vlog Youtube, Ketri. Nah, untuk di vlog kali ini, aku akan membahas 3 partikel yang digunakan dalam bahasa Korea. Apa aja ketiga partikel tersebut? Jangan lupa subscribe dulu channel aku. Partikel yang pertama adalah partikel topik, yaitu en atau nen. Nen diletakkan pada kata benda yang menunjukkan topik dari kalimat. En digunakan apabila kata benda di depannya adalah konsonan yang berakhiran konsonan, sedangkan yang nen diletakkan pada kata benda yang berakhiran vokal. Contohnya adalah jonen etri in nida. Karena jo itu adalah vokal, makanya diletakkan en di samping si jo itu. Jadi, nen itu sebagai penentu topik si jo itu. Saya adalah etri gitu ya. Nah, kalau contoh yang nennya, Irem itu kan konsonan akhirnya adalah konsonan gitu ya. Makanya pakenya en. Nah, makanya kalau dibikinin kalimat, Jiremen etri in nida harus pakai en apabila ketemu kata benda yang berakhiran konsonan. Kalau nen digunakan apabila ketemu kata benda yang berakhiran vokal. Partikel yang kedua adalah partikel subjek, yaitu i dan ga. Partikel i dan ga diletakkan pada kata benda untuk menunjukkan subjek suatu kalimat. Partikel i digunakan apabila ketemu kata benda yang konsonan, sedangkan partikel ga digunakan apabila kata benda yang berakhiran vokal. Contohnya adalah cegi isem nida. Cegi, cek ya, buku. Artinya ada sebuah buku, ada sebuah buku. Cegi isem nida atau isoyo. Ceg, subjek, i itu yang menentukan sebagai dia adalah si partikel subjeknya. Isem nida artinya ada. Jadi, ada sebuah buku itu contoh yang partikel i. Sedangkan contoh yang untuk partikel ga adalah sige ga isem nida. Sige ga. Nah, karena dia adalah vokal, makanya ditemenin sama ga, bukan ditemenin sama i ya. Nah, sige ga isem nida. Ada sebuah jam. Nah, partikel yang terakhir adalah partikel objek, yaitu el dan re. Partikel ini diletakkan pada kata benda untuk menunjukkan objek suatu kalimat. El digunakan apabila ketemu kata benda yang berakhiran konsonan, sedangkan tre apabila ketemu kata benda yang berakhiran vokal. Contoh yang el adalah jiwon shiga bangel moksem nida. Jiwon makan roti. Nah, roti itu adalah objek kata benda yang posisinya adalah sebagai objek. Makanya digunakanlah partikel el untuk menemani si pang ini. Jadi, jiwon shiga bangel moksem nida. Jadi, jiwon makan roti. Itu contoh yang el. Nah, kalau contoh yang rel adalah jiwon shiga cinggurel manam nida. Jiwon bertemu teman. Karena teman ini adalah objek, makanya digunakan partikel rel. Jiwon shiga cinggurel manam nida. Nah, itulah ketiga partikel yang digunakan di dalam bahasa Korea. Teman-teman, jangan lupa ya. Ada partikel topik, ada partikel subjek, ada partikel objek. Jadi, teman-teman jangan sampai terbalik untuk meletakkan posisinya ya. Oke, semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang udah saya kasihkan. Dan teman-teman jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe YouTube channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. KAMSAHAMIDA 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 Terima kasih.